Halo teman-teman cat lovers, kembali lagi di channel youtube kucing kami Jadi di video kali ini, aku mau membahas tentang bagaimana sih cara mengirim kucing menggunakan kereta Nah, untuk teman-teman yang masih belum tau, cukup gampang kok Di video ini, kebetulan aku mau mengirim kucing bengal kesayangan aku nih Jadi, sebelum aku bahas, aku mau ngasih tau dulu nih kucing aku yang mau aku kirim Ini namanya Mika Mika itu kucing kesayangan kami yang kami besarkan dan kami rawat seperti anak sendiri Jadi mirip iklan ya teman-teman Mika ini kucing bengal snowming, persilangan dari kucing bengal karkol dan kucing bengal brown Sehingga jadi seperti ini ya teman-teman Untuk warnanya lebih soft dan kelihatan, coklatnya seperti kopi susu Mika ini bengal betina berumur 7 bulan dan akan diadopsi sama mas Taufik dari pekolongan Semoga Mika bisa cepat beradaptasi ya sama papa barunya Dan jangan nakal-nakal Nah, teman-teman disini juga boleh menyadu kopi sambil menikmati videonya dulu ya Nah, teman-teman disini juga boleh menikmati videonya Oke teman-teman Kita kembali ke laptop ya Jadi, untuk persiapan mengirim kucingnya Teman-teman bisa pakai pad kargo Dan kemudian teman-teman juga bisa kasih tempat pakan dan minum Biasanya sih, untuk tempat pakan dan minumnya Aku menggunakan tempat pakan ayam seperti ini Dan untuk tempat minumnya Teman-teman juga bisa kasih kapas Agar airnya nanti bisa menyerap dan tidak tumpah saat perjalanan Setelah itu, teman-teman bisa membuat kop pengiriman Seperti identitas pengirim dan penerimanya yang dituju Terima kasih telah menonton! Untuk surat-surat seperti kartu vaksin dan lain-lainnya Bisa juga diplaster diatasnya Kemudian ditutup rapat-rapat Dan biasanya aku juga pakai kereketan Buat menguncinya agar lebih aman Setelah selesai packaging Kemudian langsung deh kita menuju stasiun untuk kirim kucingnya Oh iya, untuk ekspedisi pengirimannya Aku menggunakan KI 8 Express Di situ kita hanya menaruh kucing Dan memberi alamat stasiun yang akan dituju Untuk pengirimannya dari Nganjuk sendiri Sekitar jam 6 sore Dan biasanya tiba pada stasiun pekalungan Sekitar jam 8 pagi Kemungkinan sudah sampai Dan biasanya kalau sudah sampai Untuk penerimanya akan ditelepon sama pihak KI 8 Untuk mengambil pesanannya Untuk biayanya masih relatif murah ya teman-teman Dari stasiun Nganjuk ke Pekalungan Hanya 100 ribu saja Oh iya, untuk bukti kirimnya Teman-teman difotokan ya Dan dikirim kepada penerima yang dituju Nantinya untuk bukti pengambilan Sekian dari aku untuk video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi